Pager pintu hatiku Yang diketok sama morigang Memang kalo om-om hidung belang itu beda ya Saya milihnya yang ada bodinya Ini kamu yang ngasih saya ya Kostumnya Anda milih yang tanpa kostum Anda seneng apanya? Rambutnya pink Yo friends Welcome back to friendsanjaya channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Setiap kali gue mau unboxing Statue cewek yang agak Begituan Gue ngajakin dulu ya Supaya aman Ini yang kedua ya Satunya Si itu My Shiranui Ini temennya My Shiranui My Oregon Morigang friends Siapa coba laki-laki mana yang gak pernah main Game ini pake morigang Nah segitu unboxing Karena unboxing ini adalah kerikmatan yang hakiki By the way ini punya lu ya Istriku bukan punya gue Amin semoga jadi punya gue gitu ya Woy Wih seksi ya Ini player 1 Yang ini player 2 Betul Bedanya warna rambut dan warna kostumnya Betul Gue seneng yang player 2 loh Saya seneng yang player 1 loh Iya sih itu memang umum ya Tapi ini unik gitu loh Ini lebih beda Anda seneng apanya? Rambutnya pink Oh rambutnya pink Game nya mah udah wah entah kemana Tapi karakternya masih Masih bertahan Sampai sekarang ada yang bikin Bahkan di remake jadi full HD sekarang Betul Betul Kalau zaman dulu kan pixel-pixel gitu Betul Sekarang jadi lebih cantik-cantik ya Oh by the way thank you so much buat SpencerToys.id Yang pengen PO, beli ready, stock, crashing anime Kalian boleh follow instagramnya SpencerToys.id ya Yuk Let's go Wih gila Lususnya sekarang udah kayak jibain sebuah ya Siapkan tisu para pria Siap-siap kita mimisan Lihat kecantikan dari Morrigan Maksudnya? Justru gue tanya tadi buat apa tisu nya Waduh Oh ini by the way ini deluxe version ya Dapet bodinya 2 Satu yang di gamenya Satu lagi yang versi malam-malam Iya Agak lebih vulgar Agak lebih tebuk Kalau malam-malam padahal masuk angin bro Kalau kebuka-buka Let's go Kita bakal ngerak you friends Ini warna batunya agak plain Dia tuh kayak abu-abu semen gitu doang Betul Tapi kan memang mungkin ini Batu-batu yang ada di gua-gua gitu kan Ini gak bisa disalahkan Tapi gue kurang suka dengan efek darahnya Kenapa? Kayak sirop Bukan kayak ini toko lu permen yang dulu Oh gulali Nah gulali yang gaman ayam jago itu ya Yang dibentuk-bentuk di tarik-tarik gitu loh Jaman-jaman sekolah SD Sebenernya bagus pingginnya udah kayak ada aksen-aksen Ini darah-darah gitu kan Netes-metes darah gitu kan Dia ceritanya apa sih? Mau diganyulkan ya vampir Vampir ya? Yes Wow tuh kan Ini yang bikin cantik nih Kayak ada pager dari warna tembaga Pager rumah lu bukan Pager pintu hatiku Yang diketok sama merigat Anda alay ya Anda yang alay Udah gitu Nih ini dulu nih Wow Oh ini si Ini monsternya Nah tapi liat deh warnanya mirip banget men Ini artinya dia tuh kayak statue batu yang ada di gamenya Kalau kita main game Capcom Mungkin itu gak gargoyle Nah Nah Betul Itu kan warnanya kan batu semen Nah Lihat ada ciplatan-ciplatan darah Ini netes-netesnya serem nih ketemu takut patah Oh ini hati-hati ya Ini agak fragile Karena dia tuh bahannya resin Iya Kita tempel dulu disini Oke kita pasang Nah Oke Ini pagarnya dimana ya? Pagarnya disini Oh dia magnet harusnya ya Ini sama kesini nih Tapi ini keren men Ini base-nya gede sih ya Oh tapi pasangnya oke nih pas Pas kan? Nih anda pegang kepalanya Gue pegang tangannya Tuh Jadi ini monsternya tuh Warnanya mirip sama backgroundnya Ini mirip-mirip sih itu ya Barok Barok bener Barok di throne of the ring Barok bener Iya ya mirip ya Coba kasih lihat Wih ini matanya ada merahnya tuh Nah Ini kita tempel disini Oh Betul disini ya Oh ini tangan pak Itu kepala Selalu bang kita Nah Oke Oke Tangannya Ngeklop ya Ngeklop ya Tapi oke sih Gue sih suka ya dengan efek-efek Ini ketuker kan? Batu yang warnanya semen begini sih Kalau gue ya Hmm Jadi kayak Ya mungkin memang Kalau filmnya Diling gue Ini memang base sama monsternya Gak cuma buat Apa ya Giasan doang Nanti warnanya tuh Lebih stand outnya Kayaknya morigannya ya Morigannya Wih Tapi so far Kita pasang-pasang base-nya Klop ya Dudukannya Oke Gak apa Gak pada logor-logor Nih liat pas banget Jadi si monsternya tuh Seolah-olah lagi megang Si batu-batunya tuh Oh iya Dan yang sebelah sini liat nih Sebelah sini keren banget nih Ya Pas banget kan Iya Pas Jadi walaupun monsternya Cuma dapet Sampai ke bujel Tapi cukup Pasangannya oke ya Rapi ya Pemasangannya Walaupun Teksturnya memang simple ya Polos-polos ya Mungkin ya Kalau misalkan Ini studinya tadi apa MKE MKE Dia pengen bikin efek batu Semen gini ya Harusnya dia ada shading hitam Hitam yang tajam Betul Jangan pakai warna coklat Tapi kasih shading hitam Yang kebalan dikit Jadi lebih Outstanding gitu Lebih hidup ya batunya Memang kalau Om-om hidung belang Itu beda ya Saya milihnya yang ada bodinya Ini kamu yang ngasih saya ya Kostumnya Gak bener kok Anda milih yang tanpa kostum Saya datang-datang Ini pegang yang ini Gimana ini Gak ada asal yang itu Namanya laki laku Gak apa lah Kita kan unboxing Harus di review semuanya Betul Masa ini sekarang dapet dua Terus gak kita kasih liat kan Ini deluxe Bedanya hampir 1,5 juta kan Nah dapetnya bonusnya Bodi ini yang sexy Ini bodi utamanya Dia yang ada di gamenya Cara ciri khasnya itu Dia pakai kayak Semacam legging Yang ada logo-logo Batmannya Udah gitu pakai Atasnya itu kayak Bunny Girl Kemudian ada bulu-bulunya Ini ciri khas dari Si Morrigan Memang baju Morrigan gitu ya And then sepatu bot Unik karena bahannya itu Kayak bukan Bagus ya Ini skin tone-nya itu Cukup hidup Semi-semi bahan PVC Betul Sama kayak Si Nier Automata Yang kita pernah review Betul Yang Hunter Fan ya Jadi ini agak ringan Tapi feel warnanya Jadi kayak body beneran ya Ini mulus banget Dan ini sebenarnya Bisa dibuka Bisa dibuka Tapi jangan lah Karena dia itu bahannya Kain asli Karena kan kita disini Mau mereview mainan Bukan mereview Yang lain-lain Betul Jadi jangan sampai Salah paham Nanti bukannya Di off-cam aja Pasang itu aja lu ya Ya Oke Oh itu Jadi kita gak cobain Nanti Oke Jadi pasang sini nih Oke Nah Wuih Serius lagi gini dia Ini ngeri juga ya Kayaknya nahan ke si Masuk sini ya Nah Eh udah Eh gak nahan bro Gamaori ya Nambang bro Terbang ya Tapi ini ngeri bro Ini plan bingnya Lama-lama dia bakalan Nempel ke sini Tapi gak apa-apa lah Nempel juga Jadi kesahan Masih oke sih Soalnya gak terlalu jauh Turunnya ya Yes Ini sayapnya Menarik karena gue punya yang HMO Itu sayapnya gede men Ya ini sayapnya agak Ini sayapnya kecil Ya Tapi mungkin jadi Ringan ya Gak gampang bending ya Yang HMO gue udah bending Karena sayapnya gede banget Berat lagi Ini agak ringan ya Dan agak fragile Dan kayaknya ini bukan resin deh Ya ini kayak bahan plastik ya Ya betul Tapi teksturnya keren sih Bagus ini teksturnya Lihat Kerasa kasar-kasar kulitnya Itu berasa gitu loh Sebenernya ya Statue itu Kan kita jarang Angkat-angkat juga gitu Jadi masalah bahannya Mau ringan Mau berat Sebenernya gak ada masalah Cuma kan takutnya bending Tapi memang di dalam Asumsi kita Kalau bahannya berat Itu lebih bagus Lebih Padahal kan belum tentu ya Sebenernya gak perlu Nah ini kita nempel Di sini satu Oke Serem juga ya Goyang-goyang ya Harus pas ini posisinya men Gitu dulu deh Oke Aduh harus tahan bro Setelah lagi sekalian pak Anda udah berdiri Siap Ini angle dari belakang ini Lebih hakiki ya Kenapa? Karena belakangnya kelihatan bumbunya Oke bumbunya Bumbunya Morgan itu Berotot keren banget loh Seterak gitu sama Sexy back Yes tuh lihat Tuh Cakep ya Cakep ya Ini lagi terbang dia men Tuh Tapi ini seperempat Agak kecil juga ya Sebenernya ya Tapi tinggi lah dia Tinggi sih Karena dia langsing ya Tapi panjang banget kakinya Wih lihat ini Slatingnya keren banget Berikutnya tangannya ya Nah Tangan-tangan lentik Dari si Moriga Ini dulu Ini kasihan ini Ketinggalan Anda bagian kelawar Saya bagian Jari-jari nya Ini dimana ya Ini sumber covid ya Sumber covid Gimana kalau kita bakar aja Ya kan friends By the way yang pengen beli ini friends Atau ready stock Resin animal Mau PO Kalian boleh follow IG nya di At SpencerToys.id ya Nah Kalau gak salah ready stock ya Ini ready stock Harganya 13 jutaan friends Ya Oh iya Pusenya lagi malu-malu vampire gitu Ini kalau lawarnya dimana ya Coba Ini feeling gue sih dia bakalan ada Di sekitar base-base nya itu Wih kelelawarnya dapet 2 men Satu yang kecil Satu lagi yang gede Wih even kelelawarnya Cantik sih Gak cantik sih jelek bro ini Maksudnya menggak kelawar jelek Tapi Bentuknya keren Yes Dimana ya ini Ini ada satu ini bukan Ini satu disini nih Dia dari tanduk si monster Satu nih Ini dimana Itu pack besi Atau colokan Colokan Dia disini nih Agak sulit nyarinya ya Tapi Bisa tengah-tengah disitu Oke sebelum ke kepalanya Part terakhir Oh itu ada sayap kecil ya Belum ketinggalan Nggak ini sayap kecil Buat di kepalanya nanti Oh iya Betul Kalau diganti kan dua di Punggung Dua lagi ada di Nah ini lumayan keren Untuk Apa namanya ini Nemplet Nempletnya Batarang ini Ya batarang Bagus Kojoknya nih Karena bodinya udah oke Kalau mukanya kacau Saya sayang Ini yang juara Dari semua bagian adalah Kepalanya ya Kepalanya guys Sebenernya kan Morrigan itu Udah agak bias ya Karena dia kan udah lama gitu Banyak berubah-berubah ya Ini sebenernya udah kayak versi yang Ini versi studionya lah Tapi yang penting kan cocok Cantik gitu ya Gelis Dan kalau kalian perhatikan Matanya itu dari kristal Bagus banget matanya Jadi kayak kristal Tembus ke dalam ya Ada lensnya gitu loh Ada lensnya Bulu matanya juga Merona sekali ya Cantik ya ini ya Cokep cokep banget Mari kita pasang Mari kita pasang Disini ya Oh ini berat banget sih ya men Iya makanya Oh ini bending lama-lama sih Pasti turun Ini gue yakin lama-lama Pahanya bakal Cuma memang kayaknya Dia sudah Sudah mengantisipasi ya Ini udah masuk banget kan Udah masuk banget Ya udah antisipasi Jadi pahanya nanti bakalan Ping-ping Mendarat di Tangan si ini Terakhir ini ya Nggak ketuker ya Nggak Ini filigos Pake glutex ya Nggak tau ya Oke ya Magnetnya Diem ya Udah ini ya Mau lihat dong Udah Cakep men Coba-coba Cakep Jadi Oke Jadi ya Setelah gue lihat Set yuk Memang Nanti kalau lihat Ujung-ujungnya Lu fokusnya Cuma lihat Morriganya doang Iya iyalah Morriganya karakternya Sangat Fenomenal Sama kayak Si Ma Isiranoi kan Jadi Kita Base-base-nya Ya udahlah biasanya Tapi begitu kita lihat Mata kita Pasti ngelihat ke Bukanya Jujur lah Siapa coba yang beli ini Gara-gara pengen lihat Monsternya Nggak ada Pasti pengen lihat Morriganya Bagus banget sih Morriganya Keren ya Dan ini kan biasanya Kalau yang unlicensed Itu selalu dilebih-lebihin Tengah Kayak bujo Dibede-gedein Enak dilihat Enak dilihat ya Apa yang enak dilihat Morriganya Secara keseluruhan Morriganya secara keseluruhan Keren friends Bagus Bagus Oke lah Ini harga Cuma memang Untuk unlicensed Agak mahal lah ya Tapi unlicensed sekarang Ini gede Ini gede Dan Morriganya top lah Morriganya bagus Ya bagus banget Plus dapet Dua ini lagi Ya Sebenernya sih Nggak punya yang itu juga Nggak masalah Karena kan Ini pajang kita Udah bener lah Oke banget Nah nanti di next Video gue bakal coba Bandingin ini Sama yang versi HMO-nya Oke Dan gue bakalan coba Ganti pake yang Nanti apa ya Bukan next video lah Maksudnya di video ini Nanti aja next video Supaya Ad sales-nya balik Oke Siap Ya sekali thank you so much Buat Spencer Toys.id Buat kalian yang pengen beli ini Friends Steadystock Kalau memang suka Ini worth it Bagus Next-nya jangan lupa Ketinggalan Jangan sampai ketinggalan Kalau ada apa-apa yang menarik Kalian boleh follow Instagram-nya Di SpenserToys.id Aman terpercaya Recommended dari gue Ya gitu aja See you in the next video Salam Hanya mainan Cantik Dan sexy Yang kalian Suka Yang mempersatukan God bless Bye-bye